Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Asy Pernana, hari ini aku mau bagi resep cara buat pizza roti tawar yuk tonton videonya oke teman-teman yang pertama yang pastinya kita siapkan roti dulu ini aku pakai sari roti yang double soft ini lebih enak dan harum aja kemudian untuk sausnya itu aku pakai yang bulgonis rasa tomat ini dari La Fonte dan ini wajib banget karena ini rasanya enak ya dibandingkan dengan rasa lain jadi pilih rasa tomat atau yang tomato kemudian untuk keju mozzarellanya aku pakai merek Perfetto ini tapi sesuai selera kalian nah yang pertama kita siapkan dulu roti dan kita iris bagian pinggirnya yang bagian coklat gitu jadi kita ambil di bagian tengah aja gitu oke teman-teman inilah bahannya jadi yang pertama kita siapkan roti udah kita potong pinggirannya ini aku hanya buat 4 pizza aja 4 pizza roti kemudian untuk toppingnya aku pakai sosis dan lebih baik diiris bulut kayak gini ya tapi kalau kalian mau tambahkan jamur kancing juga gak apa-apa kemudian keju mozzarellanya udah diiris dan aku pakai taburannya itu yaitu bon nori dari mama suka yang ini yang original ada yang pedis juga tapi sesuai selera kemudian aku pakai margarin merek blue band ini sesuai selera kalian juga margarin apa aja juga boleh nah sausnya ini aku pakai yang yang aku jelasin tadi ya yang tomat kemudian untuk biar lebih enak dan harum aku irisin bawang bombay secukupnya aja oke inilah bahannya oke teman-teman yang kita lakukan pertama kali adalah kita buat saus pizzanya terlebih dahulu nah ini kita tumis bawang bombaynya sampai dia layu ya sedikit lemas atau layu gitu nah setelah bawang bombaynya layu kita masukkan bumbu bulganisnya itu sedikit aja ini aku hanya buat 4 pizza jadi aku pakai sausnya segini ini tuh isinya banyak banget ya bisa buat berapa kali satu bungkusnya ini tuh udah ada kayak irisan ayamnya gitu jadi kita gak perlu tambah gula garam dan masuk bahan-bahan lainnya jadi kayak gini aja udah pas kemudian kita pindahkan ke mangkuk kecil biar kita enak untuk mengolesi ke atas rotinya oke teman-teman untuk rotinya itu aku kasih 2 cara ini cara pertama yaitu kita taruh roti yang masih lembut kayak gini kemudian kita taburin atau kita oleskan saus di atas rotinya secara menyeluruh ya teman-teman oke teman-teman kalau udah rata kita tinggal taburkan toppingnya ini untuk toppingnya terserah kalian mau kalian pakai ayam jamur atau tambahan lainnya juga gak apa-apa aku pakai ini aja nah ini aku taburin sesuai selera kalian ya pokoknya jarak-jarak gitu dan jangan lupa kejimau jerelahnya oke ini udah siap dan cara masak yang pertama ini aku menggunakan teflon ya nah teman-teman ini buat kalian yang gak punya oven dan microwave di rumah kalian bisa masak menggunakan teflon ya jadi sebelumnya itu kalian oleskan dulu margarinnya di atas teflon secara menyeluruh di bagian sisi pinggiran teflon ya biar gak lengket nah ini telpon aku ukurannya gak terlalu besar jadi hanya cukup masak 2 pizza roti nah saat memasak ini usahakan apinya itu sangat kecil ya teman-teman karena ini rentan banget gosong di bagian bawah karena kejimau jerelahnya itu sedikit lama meleleh ya jadi sesuaikan apinya dan kita masak sampai dia sedikit meleleh atau meleleh kayak gini nah ini udah mateng dan kita matikan apinya oke lanjut untuk cara kedua itu yang punya oven atau microwave di rumah yang pertama kalian itu masak atau panggang rotinya terlebih dahulu agar sedikit garing karena pizza roti ini lebih enak makannya itu saat rotinya itu crispy gitu atau gak lembek gitu ya sedikit crunchy-crunchy gitu ya nah ini aku cara kedua yang punya oven atau microwave itu wajib banget coba cara kedua ini tapi buat kalian yang punya oven kompor yang segi 4 gitu kalian juga bisa pakai cara ini nah ini tuh anti gosong ya rotinya jadi ini kita panggang seperti biasa kayak gini sampai dia sedikit garing oke oke kalau sudah kita angkat dan kita lakukan seperti cara pertama yaitu kita oleskan sauce di atasnya hanya bedanya itu ini posisi rotinya itu sudah sedikit crunchy ya sudah sedikit garing gitu dan kita kasih taburan toppingnya juga seperti cara pertama nah kalau sudah kita tinggal masukkan di dalam oven atau microwave atau oven kompor gitu kurang lebih itu 60 detik aja jadi ini aku coba 30 detik dulu ternyata kurang meleleh jadi aku tambahin lagi 30 detik jadi 60 detik ya atau 1 menit nah ini udah selesai kita angkat oke teman-teman tinggal kita taburin bon nori jadi ini tuh sejenis rumput laut ada wijen dan sedikit bawang gorengnya gitu aku pilih yang original karena ini untuk anak aku ada juga yang pedas jadi ini secukupnya aja biar mempercantik juga nah biar enak tuh kalian pakai sausnya dari mama suka yang hot lava ini karena saus ini tuh pas banget rasanya ya itu pedas manis kayak gitu oke sekarang aku mau coba iris nah teman-teman ini tuh kejunya pas banget dan rasa kejunya ini tuh enak banget mirip banget dengan keju hampir jahat pada umumnya ya wow jadi enak makannya tuh saat posisi panas seperti ini nah kayak gini tinggal kita kasih saus hot lava tapi saran aku buat kalau buat kita itu pas kita masak sausnya itu langsung kita kasih bumbu atau saus hot lava ini tercampur di sausnya yang kita tumis tadi itu lebih mantul banget cuma sedikit pedas karena ini untuk anak aku kita masak kayak gini aja nih teman-teman ini anak aku lihat tuh lakaf banget kan karena dia suka pizza jadi aku sering banget masakin dia pizza kalau dia lagi pengen dan dia tuh bisa habiskan dua pizza roti kayak gini loh oke teman-teman sekian video dan resep aku terima kasih udah nonton video aku sampai habis jangan lupa like this video comment and subscribe bye bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax